Intro Kembali longsor terjadi di wilayah Nanjuk setelah sebelumnya longsor di ngetos menutup badan jalan Hingga petugas menutup arus jalan Kali ini longsor menimpa dua rumah penduduk Longsor di Dusun Patuk Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nanjuk Terjadi sekitar pukul 17.00 petang Longsor menimpa milik Mainem 70 tahun dan rumah Garjito 32 tahun warga setempat Dua rumah yang tertimpa material longsor ini rusak pada bagian dapur Dinding dapur dan kamar mandi jebol tertimpa reruntuhan material longsor Ketika longsor terjadi ada salah satu anak sedang mandi Ia kaget karena dinding kamar mandi jebol tertimpa tanah yang terbawa air Dia kemudian langsung berupaya menyelamatkan diri Beruntung bisa menyelamatkan diri membaca tembok yang jebol diterjang longsor Saat ini keluarga korban diungsikan ke rumah saudaranya yang lebih aman Petugas BBBD yang datang ke lokasi Langsung mengamankan lokasi bencana Karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan Saat melakukan pemantauan ternyata terjadi lagi longsor yang lokasinya tidak jauh dari lokasi longsor sebelumnya Sehingga petugas langsung memberikan peringatan Karena lokasi longsor berada pada jalan masuk pemukiman penduduk Dewo petugas BBBD yang turun ke lokasi Mengatakan saat ini petugas melakukan tindakan pengamanan lokasi bencana Rencananya besok akan dilakukan pembersihan lokasi longsor Dapat laporan di wilayah padu ini terjadi longsor Kita langsung turun bersama tim Juga relawan Yang longsor tebing rumah belakang Mengenai dapur atau kamar mandi rumah depannya Tadi ada sempat yang terjebak di kamar mandi yang lagi mandi Kebetulan di samping tidak begitu kena longsoran Sehingga dia bisa lompat keluar Petugas yang lain yang datang ke lokasi Ikut membantu mengamankan lokasi bencana Mengingat hujan masih turun Dimungkinkan ada longsor susulan Dari Ngancuk Tim Liputan GR TV Dari Ngancuk Tim Liputan Dari Ngancuk Tim Liputan Dari Ngancuk Tim Liputan Dari Ngancuk Tim Liputan